Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi dengan channel Joel M. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 fitur keren terbaru dari Whatsapp ya. Oke, seperti biasa sebelum kita melanjutkan ke pembahasan atau tutorialnya, mohon teman-teman klik subscribe dan tekan pada tanda lonceng untuk selalu mendapatkan video tutorial menarik lainnya dari channel Joel M ya. Oke, teman-teman langsung saja kita menuju ke pembahasan atau tutorialnya ya. Nah, yang pertama dipastikan teman-teman harus update terlebih dahulu aplikasi Whatsapp di Playstore ya. Oke, di sini kita carikan aplikasi Whatsapp. Jika ada tulisan update di sini, maka teman-teman pilih update saja ya. Jika sudah, maka akan tampil buka seperti ini. Nah, sekarang mari kita buka aplikasi Whatsapp. Oke, untuk fitur keren pertama yang terbaru yaitu mengaktifkan pesan sementara ya. Oke, baru-baru ini Whatsapp telah menerbitkan yaitu fitur mengaktifkan pesan sementara. Oke, cara mengaktifkannya. Kita klik pada foto profil chat kawan kita seperti ini ya. Nah, sekarang kita pilih pada tanda seru di sini. Oke, jika sudah, sekarang kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada tulisan pesan sementara belum diaktifkan ya. Di sini kita klik saja dan kita pilih lanjutkan. Nah, di sini jika kita menyalakan pesan sementara, maka chat kita akan dihapus selama 7 hari ya. Jadi, ketika 7 hari, maka chatnya akan dihapus. Jadi, kegunaannya di sini akan melegakan memori handphone kita atau akan meringankan memori. Jadi, tidak menumpuk chat-chat yang tidak perlu, yang sudah lama ya. Seperti itu ya. Jadi, kekurangannya di sini, jika kita memerlukan chat itu untuk barang bukti, untuk menampilkan ke teman kita, maka kita tidak bisa membukanya lagi ketika sudah lebih 7 hari ya. Itu kekurangannya ya. Seperti itu ya. Jadi, tinggal kita pilih nyala saja ya. Seperti itu. Oke, fitur kalian yang kedua yaitu kita bisa menggantikan wallpaper di setiap chat itu berbeda ya. Jika untuk versi WhatsApp yang dulu, jika kita gantikan wallpaper seperti ini, kita gantikan wallpaper, maka akan semua berubah ya. Nah, di sini kita bisa menggantikan wallpaper akan berbeda di setiap chat. Oke, kita praktekkan sekarang ya. Nah, seperti ini kita pilih titik 3, kita pilih wallpaper, maka kita pilih ubah. Di sini kita bisa pilih wallpaper sesuka hati kita ya. Oke, kita klik saja seperti ini, misalnya, set wallpaper. Nah, untuk chat ini saja atau untuk semua, kita pilih untuk chat yang di atas. Oke, seperti ini ya. Maka, wallpapernya akan berubah. Kita pilih pada chat yang lain, masih hitam ya, seperti itu ya. Jadi, tidak berubah semuanya. Oke, untuk fitur keren yang ketiga yaitu membukukan notifikasi selamanya ya. Jadi, di sini kita bisa membukukan notifikasi selamanya. Nah, untuk yang versi lama, kita hanya bisa membukukan 8 jam dan 1 minggu. Nah, di sini sudah ada pilihan selalu. Jadi, kalau kita pilih selalu, maka notifikasinya akan tidak bunyi selama, ya selalu, selamanya ya, teman-teman. Oke, seperti itu ya. Oke, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam sukses dari Syana Jol M dan saya akhiri. Assalamualaikum.